Di sekolah, anak-anak dididik dalam kerohanian Seperti bersatedu, membaca Alkitab, berdoa, dan lain sebagainya Tetapi, mengapa masih ada anak-anak yang berbuat dosa atau melanggar peraturan? Seperti tumbuhan yang membutuhkan waktu untuk bertumbuh Demikian juga kerohanian kita Kita yang sudah bertobat dan percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat Itu belum selesai Karena selama hidup kita, kita akan mengalami proses pertumbuhan kedewasaan kerohanian Dan di dalam proses itulah hati kita yang sebelumnya suka memberontak kepada Tuhan Diproses oleh Tuhan sampai kepada kedewasaan kerohanian Yaitu semakin serupa dengan Yesus Itulah yang disebut dengan penyucian somur hidup Jadi, di dalam hidup kita, kita perlu dan sangat harus bergantung kepada Tuhan Supaya kita terus dimampukan untuk menaati firman Tuhan yang kita pelajari Tuhan Yesus memberkati